Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dinas Alindresa Dengan NPM 207 051063 Pada pertanyaan ini Saya akan menjelaskan Dan menjawab beberapa soal Dari KTS Keamanan Sistem Informasi Yang pertama yaitu Cyber Crime Cyber Crime adalah Tindakan Tindakan ilegal yang dilakukan Pelaku kejahatan untuk menggunakan Teknologi komputer dan jaringan Internet dan menyerang Sistem Informasi Korban Misalnya melakukan hack pada sosial media Menggobol jaringan teknologi Serta data korban Selanjutnya Saya akan menjawab pertanyaan di nomor 2 Yaitu ada beberapa pasal Dan ada beberapa norma primer Yang pertama ada pasal 27 Yang berisi larangan Mendistribusikan Menetra Menetra Menirasikan Membuat dan diaksikan informasi elektronik Dan atau dokumentasi elektronik Seperti asusila Pada ayat 1 Perjudian Ayat 2 Mencengar nama baik Ayat 3 Pemerasan Dan atau Pengecaman Ayat 4 Selanjutnya ada pasal 28 Yang berisi berita bohong Atau hoax kepada konsumen Yang terdapat pada pasal 1 Terkait suku Agama Teras Antara golongan Atau sarang Selanjutnya ada pasal nomor 29 Ancaman kekerasan Atau menakut-nakuti Isi dari pasal 30 Mengasek sistem elektronik Mending orang lain Pasal 31 Melakukan Interpreksi Interpreksi Atau Penyadapan Yang pertama Ada sistem elektronik Mending orang lain Terdapat pada pasal 1 Dari publik dan private Dan atau sebaliknya Termasuk mengubah Dan atau tidak mengubah Selanjutnya ada pasal 2 Pasal 32 Kelarangan perubahan informasi elektronik Dan atau dokumen elektronik Yang berisi Pengubahan Pengerusakan Penindahan Penyembunyian Yang terdapat pada ayat 1 Memindahkan ke tempat yang tidak berhak Membuka dokumen atau informasi Rahasia Yang selanjutnya ada pasal 33 Mengganggu sistem elektronik Pasal 34 Larangan menyediakan atau memfasilitasi Ayat A Perangkat keras atau perangkat lunak Untuk memfasilitasi pelanggaran pasal 27 Sampai pasal 33 Yang B Sandi lewat komputer Produk akses atau Jenisnya Untuk memfasilitasi pelanggaran Pada pasal 27 Sampai dengan pasal 33 Yang selanjutnya Yaitu soal nomor 3 Kriptografi Bahasa dari kata Yunani Yang berarti Kriptos Dan Gropin Kriptos Berarti rahasia Atau tersembunyi Sedangkan Grapin Artinya menulis Jadi secara umum Kriptografi Merupakan proses Menulis Dan menyampaikan Pesan secara rahasia Dan tersembunyi Namun Jika kita kalitkan dengan Penggunaan teknologi digital Maka Kriptografi adalah Kesimpin ini Yang memanfaatkan Kunci Enkripsi Sehingga nasabah Sehingga naskah tersebut Berubah menjadi Akses sulit Terbaca Oleh user yang Tidak memiliki Kunci deskripsi Kriptografi adalah Kredit menyampaikan Pesan secara tersembunyi Dengan memanfaatkan Fitur FTC data Selain itu Ada jenis-jenis dari Kriptografi Adalah Antara lain Expansion Simatric Dan KBQ Kriptografi Beberapa state Yang berada dalam Moderat Kriptografi Adalah Confidently Gritty Serta Non Repudation Gunakan sistem Kriptografi Untuk keamanan Data Anda Saat mengakses Informasi pada Jaringan Internet Sehingga data Anda lebih aman Dan tetap Berjaga Dari adanya Spamming Atau Beratasi Informasi Secara Ilegal Selanjutnya Yaitu Nomor Empat Yaitu Ada OTP Pond Penyebab OTP Pond Adalah Malware Atau Semacam Virus Yang menyerang Perangkat Lunak Menyebab Lainnya Juga Melalui Aplikasi Social Engineering Seperti Via Telepon SMS Email Contohnya Lewat Call Center Palsu Yang kedua Pemalsuan Data Atau Data Forgery Data Forgery Adalah Kejahatan Dengan Memasukkan Data Atau Dokumen Penting Melalui Internet Biasanya Kejahatan Ini Menyasar Pada Dokumen Penting Milik E-commerce Atau Media Sisi Belanja Online Seolah Menjadi Salah Detik Yang Merugikan Pengguna Anta Masyarakat Selanjutnya Ada Kejahatan Konten Ilegal Konten Ilegal Kejahatan Memasukkan Atau Masukan Data Atau Informasi Tidak Benar Tidak Etis Memanggar Hukum Atau Mengganggu Keterlibatan Umum Sebagai Contoh Berita Bohok Atau Fitnah Konografi Konografi Maupun Informasi Menyangkut Rahasia Negara Raporgan Propaganda Untuk Melawan Pemerintah Hensak Terakhir Teroris Dunia Maya Atau Cyber Terrorism Cyber Terrorism Adalah Kejahatan Yang Mengambu Atau Membuat Terusakan Terhadap Suatu Data Di Jaringan Komputer Pelaku Menawarkan Diri Kepada Korban Untuk Memerbaiki Data Tersebut Yang Suga Disabotase Dengan Bayaran Tertentu Kayak Itu Ada Mata-Mata Dan Cyber Expionate Seginis Dengan Cyber Crime Yang Memanfaatkan Jaringan Internet Untuk Melakukan Kelihatan Mata-Mata Terhadap Pihak Lain Dengan Memasukkan Sistem Jaringan Komputer Korban Bagaimana Serang Antisipasi Atau Bertahan Dari Atau Cyber Defense Yang Lakukan Dalam Sebuah Serangan Keamanan Sistem Informasi Yang Pertama Ada Firewall Yang Kuat Jaringan Harus Diamankan Menggunakan Firewall Yang Kuat Menggambungkan Beberapa Firewall Dapat Meningkatkan Keamanan Juga Melindungi Jaringan Menggunakan Firewall Memfasilitasi Pengembangan Aturan 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 Pemfiltrasi Sesuai Dengan Persyaratan Keamanan Organisasi Perlindungan Kata Sandi Menjadi Kamanan Kata Sandi Memastikan Hanya Penggunaan Dengan Izin Yang Benar Yang Dapat Berhubungan Kejaringan Segmentasi Jaringan Segmentasi Jaringan Memerlukan Pemisahan Jaringan Menjadi Segment Segment Kecil Tetapi Dapat Dikelola Segmentasi Jaringan Meningkatkan Keamanan Dan Kejaringan Jika Pertes Mengakses Bagian Dari Jaringan Jaringan Kata Setelah Tiga Menit Tidak Ada Aktivitas Baiklah Demikian Materi Yang Saya Sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak